Dan beliau udah kekurusan ini, turun 7 kilo, jadi mudah-mudahan bisa gemukan dikit terus berkarya lagi. Selamat pagi. 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 oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Sandi, Mas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif teman media sekalian terima kasih hari ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan dipimpin selanjutnya oleh Mas Sandi Agauno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan saya amat meyakini beliau dapat memimpin Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang tentu kita semua tahu tantangannya tidak mudah ke depan oleh karena pandemi ini, tapi saya yakin dan saya juga melihat bahwa sosok Mas Menteri yang baru ini akan dapat mengatasi, bukan hanya kita bisa bangkit tetapi justru jauh lebih baik daripada sebelumnya saya juga salah seorang salah satu orang yang dari dulu mengagumi beliau kiprahnya semangatnya dan visinya oleh karena itu sekali lagi Mas selamat beliau adalah kawan baik saya orang tua beliau juga saya kenal dengan sangat baik oleh karena itu kami bukan orang lain sebetulnya dan saya berharap Mas Sandi bisa memimpin Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bukan hanya lebih baik tapi menjadi yang terbaik terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua salam sehat penuh semangat Mas Menteri Mas Wisnu Tama sahabat saya dan tentunya juga seperti saya tadi sudah sampaikan salah satu talenta terbaik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia saya pertama-tama atas nama seluruh jajaran masyarakat di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa atas your leadership dimulai dari saat pelantikan tahun 2019 sampai hari ini dan tentunya harapan kita bahwa Mas Menteri Mas Ama akan terus bisa memberikan satu mentorship kepada sektor ini yang sangat ramat penting mengingat jumlah lapangan kerja yang begitu banyak dan kita ingin bukan hanya bertahan tapi berhasil menangkap peluang untuk mencetak pemenang oleh karena itu tugas yang amat sangat berat ini tentunya harus kita kolaborasikan bersama-sama dan insya Allah semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan ridho sehingga kita bisa mewujudkan sektor yang betul-betul mampu menjadi lokomotif untuk menciptakan pembangunan bangsa yang kita harapkan pasca pandemi ini menjadi salah satu sektor unggulan dan harapan kita juga bahwa lebih dari 33 juta lapangan kerja yang ada di sektor ini terselamatkan dan justru malah menjadi lebih berkualitas ke depan saya ucapkan terima kasih Mas Menteri dan terima kasih kita pasti akan sangat memerlukan kolaborasi dari rekan-rekan media dan PR dukungannya doanya dan kolaborasinya saya yakin bahwa jika kita bekerja keras dengan penuh keikhlasan semoga kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke oke si ya mas oh iya silahkan yang pertama mohon rekan media dari CNBC TV di persilakan dan yang kedua nah kan kita ketahui pandemi sampai sekarang masih jadi sangat berkelan kita ke wisata tapi namanya masih begitu pak dan tanggapannya bagaimana pak solusinya seperti apa dan kalau solusi itu terapkan itu prospeknya seperti apa jadi ada setumpuk tadi naskah yang diserahkan oleh mas menteri ke saya tentunya harus saya pastikan rencana-rencana yang sudah disusun dengan baik strategi yang sudah dipikirkan oleh putra-putri terbaik di kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif ini bisa dilakukan suatu langkah continuity jadi langkah-langkah yang baik harus kita dorong percepatannya dan yang kurang kita tambahkan dan ini nanti rencananya sore ini dan beberapa hari ke depan kita akan all out rumuskan dan kita akan gerak cepat gercep kita akan kita gak punya waktu banyak dan tahun ke depan ini tentunya kita mengamati situasi COVID dari aspek kesehatannya kita betul harus berhati-hati penerapan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin salah satunya CHSE yang sudah jalan disini cleanliness health safety dan environmental sustainability itu bisa diterapkan dan waktu satu tahun ini kita berbenah secara kolosal ya kalau saya lihat dan kita perlu dukungan semua pihak untuk memastikan bahwa satu tahun ke depan ini kita siap dan kita berdoa agar COVID-19 ini dengan adanya vaksin dan dengan adanya kedisiplinan masyarakat dalam penerap terima kasih semuanya makasih semua antara penyikiran rakyat tadi Bang Sandi menunjukkan ada pesan dari Pak Presiden dikasih waktu satu tahun untuk menyelesaikan semua permasalahan di bidang karyosata dan pemerintahan raktas teknisnya setelah besok dan seterusnya jadi satu tahun itu persis tadi pertanyaan tekan CNBC bahwa Presiden saya koreksi ya memberikan waktu yang singkat untuk rencana penyiapan lima super destinasi yang prioritas jadi destinasi super prioritas ini karena adanya pandemi juga ini kesempatan kita berbenah dalam setiap aspek nanti kita kita lihat bersama dengan rekan-rekan disini dan tentunya kami baru saja mendapat laporan dari teman-teman di perkumpulan gerakan nasional OKOC itu dari data mereka yang mereka miliki hampir 70% bergerak di sektor pariwisata dan ekonomi gratis jadi tapi kita tidak ingin terburu-buru kita akan diskusikan dengan jajaran terima kasih semuanya terima kasih oh foto dari tadi gak dipotongi kita oh iya kirain dari foto deh tadi saya foto dulu ya ya tadi Hani yang nanya kan ya ya rencana ke depan saya mau istirahat dulu mau istirahat dulu karena cukup letih lah capek selama satu tahun dua bulan ini sama keluarga aja dulu sekali ya nanti akan dilanjutkan maksudnya akan direview oleh Mas Tandi kalau dianggap baik bisa dilanjutkan Mas Adi pertanyaan mungkin dulu dikenal pengen komposisi mungkin pertanyaan publik juga sekarang di pemerintah kira-kira pertimbangannya seperti apa nanti saya sampaikan hal-hal yang di luar sektor dalam kesempatan yang akan datang tapi saya pesan sama Mas Menteri jangan kelamaan istirahatnya dan beliau udah kekurusan ini turun 7 kilo jadi mudah-mudahan bisa gemukan dikit terus berkarya lagi mudah-mudahan di sektor yang sama-sama kita cinta ini terima kasih terima kasih terima kasih nanti dijulit oke mantap podcast lontan bagaimana terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih